Sari ini digugat cerai karena dirisak keluarga Reino Barat, orang terdekat bocorkan situasi terkini. Terima kasih telah menonton! Banyak netizen yang bertanya-tanya terkait apa alasan Reino Barat dan Syahrini memilih untuk bercerai. Ada yang berspekulasi bahwa Reino Barat menggugat cerai Syahrini lantaran tidak bisa memberikan keturunan. Padahal usia pernikahnya sudah memasuki 4 tahun, ya Reino Barat dan Syahrini menikah pada tahun 2019 di Jepang. Namun muncul spekulasi bahwa Reino Barat tega menggugat cerai Syahrini lantaran didisak oleh orang tuanya. Baru-baru ini muncul seseorang yang mengaku sebagai orang terdekat keluarga Reino Barat. Perang tersebut menyatakan bahwa Syahrini sudah tidak lagi diharapkan kehadirannya di keluarga berdarah Jepang itu. Bahkan si penyiri menyebutkan Syahrini naikah pulang ke Jakarta sendirian karena hatinya terluka oleh ayah Reino Barat. Budai menangis pulang ke Jakarta sendirian sementara Pak R.B. tinggal di Jepang. Katanya si ada perkataan ayahnya Pak R.B. yang kurang enak diterima oleh Budai. Bahkan disebutkan ibu Reino Barat meminta Syahrini untuk menjauhi anak kesayangannya itu. Katanya juga nih ibunya Pak R.B. minta Budai untuk mundur pelan-pelan sambungnya. Dan dati demikian meski isu perceraian Syahrini dan Reino Barat semakin menguat, keduanya nampak tidak menghiraukannya. Syahrini dan Reino Barat malah nampak semakin romantis. Hal itu terlihat dari unggahan Syahrini di media sosial Instagramnya. Pelantun lagu kau yang memilih aku itu sedang menikmati musim salju di akhir tahun di Jepang. Reino Barat disebut bisa gila jika pisah dari Syahrini. Cek orang dalam bocor ke media ada mankanya. Gabar petisan Syahrini dengan Reino Barat masih samper terdengar hingga mengita perhatian publik. Tendati dikabarkan bahwa Syahrini dan Reino Barat akan segera bercerai. Namun keduanya belum memberikan klarifikasi soal berita tersebut. Syahrini dan Reino Barat justru terlihat semakin lengket seperti yang terlihat dari beberapa unggahan inces di Instagram pribadinya. Tak ayal kabar bahwa Syahrini menggunakan ilmu hitam atau mistis untuk menaklukan sang suami, yakni Reino Barat pun kembali berhembus. Salah satunya diungkap oleh akun gosip at Chongli Will Never Die yang menunjukkan sebuah percakapan diduga orang dalam yang bekerja di kediaman keluarga Reino Barat. Tidak disebutkan siapa narasumber yang membenarkan informasi tentang kondisi terkini rumah tangga Syahrini tersebut. Namun kewadukan akun anonim itu adalah orang dalam keluarga RB. Sementara itu akun anonim tersebut mengungkap hal memlejutkan krihal kelakuan Syahrini kepada sang suami. Syahrini diduga menggunakan ilmu hitam dan barang-barang mistis untuk memikat Reino Barat dan keluarga besarnya. Akun anonim tersebut bahkan mengungkap bahwa apabila Reino Barat melukai Syahrini, maka inces akan segan untuk membuat RB jadi gila. Mengajukan cerai atau perpisahan juga bisa jadi hal yang akan melukai Syahrini. Lebih lanjut, inces diketahui juga kerap membawa kertas kecil bertuliskan mantra. Katanya Min, kalau RB bisa nyakitin Reini, RB bakal dibikin gila sama Reini. Tulis informan yang dikutip hobs.id. Reini katanya kalau mau ketemu keluarga, lalu buka kertas kecil ada mantra itu, Imbu Akun Anonim. Taayal itu akun anonim tersebut juga menyebutkan bahwa kertas kecil yang diduga selalu beliau Syahrini bawa, itu selalu dibaca sebelum dia bertemu dengan keluarga RB. Selain itu, Syahrini diduga juga membawa benda yang menurut orang Jawa bentuknya seperti gaman yang mengandung kekuatan mistis atau gaib. Ia rini didompet tentang di mana kertas kecil selalu dia bawa. Katanya itu dibaca sebelum ketemu korbannya seperti gaman, kalau orang Jawa sih jelas informan tersebut. Gerak tampil berhijab, Syahrini ternyata jarang sholat dan ngaji, malah selalu pakai mantra dubun dari ban mangi. Seseorang yang mengaku teman dekat kembali membongkar keseharian Syahrini yang dinilai meski katapil berhijab, namun jarang sholat dan mengaji. Malah kalau berpergian, selalu bawa mantra dubun dari ban yuangi. Syahrini memang sempat mengaku telah hijrah kemudian memutuskan untuk berhijab, namun dibalik pengakuan tersebut, seseorang sosok anonim yang mengaku teman dekat Syahrini justru membongkar rahasia seputar pribadi inces. Menurut sosok anonim tersebut, kehidupan Syahrini selama ini tidak seperti yang kerap diumbar inces di dalam sosial medianya. Syahrini juga diisukan sukses memikat hati Reino Barak dan keluarganya dengan bantuan kuasa gelap, berupa mantra pemberian dubun dari ban yuangi. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak ulasannya berikut ini. Tidak disangka, sebelum bertemu dengan keluarga Reino Barak, Syahrini justru disebut-sebut selalu membuka kertas kecil yang berisi mantra. Keterangan tersebut didapat dari sosok anonim melalui DM Instagram kepada akun atjongliwillneverday. Meski selalu tampil dengan gerejab, sosok ini justru menyebutkan tidak pernah terlihat melaksanakan ibadah, seolah tidak pernah, apalagi ngaji. Dari kesetiannya, konon kertas bertuliskan mantra itu bagaikan senjata yang selalu dibawa Syahrini kemana-mana di bagian dompetnya. Dan tulisan yang ada di kertas itulah yang selalu dia baca sebelum bertemu dengan Reino Barak ataupun keluarganya. Kertas yang disimpan Syahrini itu disebut-sebut disimpan dengan cara yang tidak biasa. Justru tulisan mantra itu dibungkus kain putih, kemudian dijahit dengan benang khusus di sampingnya. Kertas putih dibungkus kain putih terus samping, dijahit sama benang khusus, kata si Elin yang pernah lihat di kertasnya. Syahrini dikabarkan dalam proses perceraian dan saat ini ada banyak yang menyebutkan kalau rumah tangga Syahrini bak di ujung tanduk. Sosok yang mengaku sebagai staff keluarga menyebutkan keduanya sempat ribut saat berada di Jakarta, lalu Reino Barak menjatuhkan talak pada Syahrini. Namun kabar tersebut masih belum diketahui kebenarannya karena sampai saat ini Syahrini dan Mas Reino Barak masih tampak memperlihatkan keromantisannya dengan suami melalui media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!